Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkenalkan nama saya Gartobah Sismahil dengan NIMH1C021069 Di sini saya akan mencoba menggunakan Google Earth Engine untuk menganalisis natural color dan agrikruktur dari 2 tahun yang berbeda Pertama kita bisa buka Google Earth Engine Kemudian kita ke data set, kemudian kita cari Copernicus Harmonis Nah setelah itu kita pilih copy Kita buka yang baru Google Earth Engine Google Earth Engine-nya kita pilih Sentinel Nah kita pilih yang satu C ini Harmonis Sentinel 2 MSI Multispectral Instrument Lepas 1 C, kemudian kita import Kemudian kita buat coupling Bebas dimana aja Tapi saya disini ingin menggunakan daerah Bandung Nah kita bisa ubah nama yang sesuai kita mau Sama warnanya bebas Setelah itu kita copy paste yang tadi disana Yang ada Nah setelah itu kita Ini filter bound Filter Kita sesuaiin kapunnya Bandung Ini map center nya kita bisa hapus aja Nah ini untuk natural color band nya 432 Ini kita bisa filter date Kita pilih tanggal berapa nih tahun berapa kita pilih yang Terima kasih telah menonton berapa ini Jadi berapa bulas Jadi berapa bulas Sekarang berapa bulas Tiket satu bulan Berapa bulas Tiga bulas Oke klip Bandung kalau ternyata bukan di sini nah ini udah udah ke clip ini kita bisa cek nah ini si natural color dari daerah bandung pada tahun rentang 2018 2021 sampai 30 bulan 12 bisa juga kita pindah ke 2020 dari antara perbedaannya nah gitu ataupun kita bisa ke agli kurtul 11 8 2 ini pada tahun 2020 ini salah ke spasi ini gak ada B nah ini pada tahun 2020 kita coba yang 2018 sesuai tadi ya oke mungkin cukup sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati kemudian semen si 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 si